Oke kali ini kita punya soal tentang gerak melingkar Disini kita catat saja apa yang diketahui Nanti kita bisa cari dari data Masukan ke rumus Nanti dapat angka-angkanya Jadi ini tidak begitu ribet Cuman yang paling penting itu adalah Apa yang kita ketahui dari soal Nah ini perhatikan baik-baik Amir memutar sebuah bola logam yang diikat dengan tali Dengan lintasan horizontal di atas kepalanya Dengan jari-jari berarti itu R ya R nya 2 meter Jika bola berputar 90 putaran tiap menitnya Oke jadi N itu jumlah putaran 90 putaran Ini dalam waktu T nya ini 1 menit berarti Ini wajib diubah ke detik 60 sekon Dikalikan 60 ya 1 menit itu sama dengan 60 detik Kemudian kita lihat pertanyaannya A frekuensi Oke Frekuensi itu rumusnya adalah N per T Nah Tinggal kalian masukkan saja angkanya ini N per T Jadi nanti frekuensinya sama dengan N nya 90 Dibagi T nya 60 Berarti coret 0 nya Ya kan N nya coret 9 bagi 6 Dikecilkan Dibagi 3 Ini 3 Dibagi 3 Ini 2 Berarti 3 per 2 3 per 2 itu kalau kita hitung 1,5 1,5 1,5 Satuannya hertz Yang B Yang B periode Periode itu T besar Itu sama dengan T kecil bagikan N Nah pengertiannya itu adalah Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran Nah waktu dalam tiap 1 putaran itu berapa lama sih Nah itu dia KT periodenya sama dengan 60 Dibagi 90 Berarti terbalik dari yang F Berarti jawabannya ini nanti 2 per 3 Satuannya itu Sekon Nah gitu Ini tinggal masuk angka kerumus saja Tidak ribet ya Yang C Kecepatan linear Kecepatan linear itu V V sama dengan Nah Apa rumusnya Ini sebenarnya dari kecepatan sudut sih V ini Harusnya Cari dulu kecepatan sudutnya ini Omega kalikan R Jadi kita kerjakan yang D dulu sebenarnya ini D Itu adalah kecepatan sudut Omega Omega sama dengan 2PF Sorry Tadi salah sebut ya Omega sama dengan 2PF Nah Berarti ini nanti Omega nya sama dengan 2P Dikalikan dengan frekuensinya 1,5 Berarti Omega nya sama dengan 3P Satuannya rat Per sekon Nah Sedangkan yang V Itu Omega kalikan R Berarti Berarti jawaban yang D Dikalikan dengan jari-jarinya Sorry Maka V sama dengan 3P Dikalikan 2 Berarti V nya sama dengan 6P Satuannya meter per Sekon Nah jadi seperti itu Oke Sekian pembahasannya Semoga mudah dipahami dan mengerti Jangan lupa subscribe Like dan share ke teman-teman kalian yang mencari pembahasan soal ini Semoga juga temannya mengerti Dan 1 subscribe, 1 like, 1 share dari kalian itu sangat berarti bagi channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan semoga bermanfaat Dan semoga bisa mempermudah kalian dalam belajar Sampai berjumpa di video-video selanjutnya Dadah